Saya menemukan banyak kesamaan dengan Bintang. Bintang seorang remaja yang meninggal dunia di pesantren. Saya juga dulu sekolah, di sekolah yang ada pesantrennya. Ya mungkin gak mirip-mirip amat dengan Bintang, tapi saya juga dibullying di sana. Bintang dikeroyok dengan alasan ngomong gak nyambung. Sebuah alasan yang cukup aneh. Tapi dulu saya juga pernah dipukul kepalanya, sampai bengkak dan bekasnya tidak hilang dalam waktu tiga hari. Alasannya saya tidak mau membelikan es teh manis kepada teman saya. Ya uangnya uang dia, tapi saya yang disuruh berangkat. Untuk beli teh manis tersebut, saya tidak mau sebab sudah mata pelajaran dimulai. Alasan sesederhana itu bisa membuat ia pukul kepala saya. Cukup konyol sama konyolnya seperti alasan temannya Bintang yang keroyok Bintang sampai meninggal dunia. Saya juga pernah minta pindah sekolah pada ibu saya, sama seperti Bintang yang minta pulang dari pesantren. Dan ibunya Bintang bilang, Sabar, ibunya saya lebih ekstrim. Karena saya lebih vokal bicara, tidak diam seperti Bintang. Saya dibawa ke paranormal. Dan di hadapan saya, paranormal itu berkata, Nanti kita jampi, supaya ia lupa keinginannya untuk pindah sekolah. Saya merasa punya kesamaan nasib dengan Bintang. Tapi saya lalui hingga saya lulus dari sekolah tersebut. Apa yang saya alami? Saya trauma. Namun Bintang. Apa yang Bintang alami? Ia kehilangan nyawanya.